Selalu kau berkata Akan baik saja Takkan pernah hilang Percayalah Akhirnya ku percaya Kini dan selamanya Kita akan bersama berdua Hadapi dunia setahunnya Cintaku ada Night for air Hadapi dunia setahunnya Kini dan selamanya Now and forever Kini dan selamanya Siapa sih yang telepon? Aduh Lalu siapa sih? Kini dan selamanya Ah! Kau di sini? Kau tabrakannya tadi di tempat lain. Kau tabrakannya tadi. 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 Kau tempat lain. Kau tabrakannya. Tolong! 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 Apa yang mana mau gue? Kau tabrakannya. Kau tabrakannya. Kau tabrakannya. Kau tabrakannya. Terima kasih. Selamat malam, Pamirta. Malam ini sekitar jam 7 malam telah terjadi komet Heli di kawasan pinggiran Ibu Kota. Papa enggak ada. Cuma ada cowok itu yang nungguin gue. Sus, iya. Saya udah boleh pulang belum? Saya harus ketemu, Papa saya. Kondisi kamu masih lemah. Sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Permisi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Udah enak kan, Om? Makasih ya. Udah nolongin gue. Gue sama ini nih. Tadi gue nemu ini. Tadi ini mobil lu sih. Jadi kayaknya punya lu. Harus kabarin Papa. Pasti Papa khawatir banget sama gue. Cuma. Gue tadi udah coba telepon bokap lu. Tapi kayaknya HP kita tuh gak bisa dipakai di sini. Gue juga gak tau kenapa. Masa sih? Apa jangan-jangan handphone gue rusak kali ya? Mau ngapain lo? Harus ketemu Papa gue. Lo jangan nekat deh. Lo gak denger tadi susur bilang apa? Betul? Betul mau cha.' Mama? Mama masih hidup? Mama? Mama masih hidup? Mama masih hidup? Aku nggak bimbi, kan? Sayang, ini Mama. Ini beneran Mama. Mama masih hidup? Iyana, ini Mama. Ini Mama keramu. Mama jangan tinggalin aku lagi ya, Mama. Mama jangan tinggalin aku lagi, Mama. Iya, Sayang. Mama akan selalu berdiri sambil kamu ya. Mama nggak akan tinggal dari kamu lagi. Mama nggak mau kehilangan kamu. Mama nampak kehilangan kamu, Sayang. Mama sama Mama tuh khawatir sekali. Mama, kamu nggak bisa dihubungin. Untuk berita kamu kecelakaan ada di TV. Iya, Sayang. Papa bersyukur banget kamu nggak kenapa-napa. Mama khawatir banget. Menurut kondisi mobil itu di berita TV itu, Papa khawatir. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita masih dikasih kesempatan untuk bisa bergumpul. Aku juga bersyukur bisa ketemu Mama lagi. Mama jangan tinggalin aku lagi ya. Aku nggak mau kehilangan Mama lagi. Gimana dok, Kak dan anak saya, dok? Iya, dok. Apa ada cedera di kepala anak saya waktu kecelakaan atau gimana? Pa, Ma, aku bener-bener nggak apa-apa. Nggak usah khawatirin aku. Bapak sama Ibu Mariko saya. Kita bicara di luar ya. Baik. Sayang, sebentar ya. Mama, Mama nanti balik lagi ya. Iya, Sayang. Mari. Titip anak saya. Gue bener-bener nggak ngerti apa yang terjadi, tapi gue ngerasa gue bukan lagi di dunia gue. Apa jangan-jangan gue mimpi ya? Apa jangan-jangan gue mimpi ya? Coba lu sini. Cubi-cubi gue. Cubi. Aw, sakit pelan-pelan dong. Baguslah, gue nggak nyangkut di mimpi lo. Ya mimpi nggak mimpi nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang gue bisa ketemu nyokap gue lagi. Gue bisa meluk nyokap gue lagi. Emang tadinya nyokap lo kemana? Nyokap gue udah meninggal. Tapi hari ini gue bisa ketemu dia lagi. Gue bisa meluk dia lagi. Gue yakin kita bukan di dunia kita ini. Kayaknya kita kelempar ke dunia paralel gitu deh. Maksud lo? Ya, jadi gue tuh pernah denger, gue pernah baca mitos soal dunia paralel atau paralel universe. Jadi tuh dunianya sama kayak dunia kita. Tapi beda. Tapi orang-orangnya juga sama kayak dunia kita. Nggak, nggak, nggak. Gue bener-bener nggak ngerti apa yang lo omongin. Emang dijelasinnya susah sih. Tapi sorry ya, gue nggak bisa lama-lama di sini. Eh, eh tunggu! Eh, siapa sih namanya? Duh, gue pake lupa nanya lagi. Why? Dokter, anak saya baik-baik aja kan? Dari pemeriksaan yang saya lakukan memang seperti itu, Pak. Bapak sama Ibu nggak perlu khawatir ya. Dok, saya minta tolong sebelum ntar. Lakukan yang terbaik buat anak punggung supaya sembuh ya, Dok. Itu pasti, Ibu. Saya permisi dulu ya, Pak. Dok. Terima kasih banyak, Dok. Pak. Ah, Dek. Maaf. Kamu yang bawa anak saya ke rumah sakit, kan? Saya lenggah sekali, terima kasih banyak. Mungkin kalau nggak ada kamu, saya nggak tahu apa yang terjadi sama anak saya. Tapi saya belum pernah ngeliat kamu selama ini. Nama kamu siapa? Saya kebetulan lewat aja, Tante. Wah, akhirnya pulang gue. Kunci gue kan hilang waktu tabrakan. Gimana dong? Saya lah. Saya lah. Saya lah. Buka saya lah ini, Kakak. Saya lah. Cari siapa ya? Tentu siapa? Harusnya saya yang tanya. Kamu itu siapa? Kenapa gede-gede rumah saya? Saya lah. Saya lah. Saya lah. Saya lah. Saya lah. Anak kecil cewek yang tinggal di sini dimana ya? Maksud kamu itu siapa? Aku itu nempatin kontrakan ini udah satu tahun. Nggak pernah aku liat ada anak kecil. Semenjak saya pisah sama mantan suami saya. Rumah tangga kami belum dikarunia seorang lain. Dan saya di sini tuh mau sendiri. Kalau kamu mau, boleh. Kamu temenin aku di sini. Gratis kok. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Gue pulang ke kontrakan gue. Tapi teringat itu bukan kontrakan gue. Malam ini gue harus tidur dimana ini? Terus apa yang bakal terjadi sama gue besok? Mungkin nggak ya? Pas gue bangun besok semuanya udah balik normal. Dan gue udah kembali ke dunia asal gue. Mimpi nggak mimpi nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang gue bisa ketemu nyokap gue lagi. Gue bisa meluk nyokap gue lagi. Emang tadinya nyokap lo kemana? Nyokap gue udah meninggal. Tapi hari ini gue bisa ketemu dia lagi. Gue bisa meluk dia lagi. Tapi... Ini kalau bener gue saat ini kejebak di dunia ini sama cewek itu. Mungkin arti saya lah udah nggak ada. Nggak, nggak, nggak. Gue nggak bakal biarin itu terjadi. Setepetnya gue harus cari cara balik ke dunia asal gue. Pagi, sayang. Mah, ini roknya nggak ada yang lain lagi apa? Nggak ada, sayang. Emang kenapa sih? Panjang banget, mah. Kamu tuh gimana sih? Biasanya kan kamu nggak nyaman kalau roknya kependekan. Sekarang kamu kelihatan fresh lho. Udah gitu rambut kamu dilepas lagi. Kayak diikat. Cantik, sayang. Udah gitu bagus. Udah nih sarapan dulu. Artinya ini susu. Gue nggak peduli apa yang sebenarnya udah terjadi. Yang penting gue udah bisa bersama mama lagi, itu udah lebih dari cukup buat gue. Mah, aku seneng deh. Udah lama banget mama nggak perhatiin aku kayak gini. Kamu ngomongnya aneh-aneh gitu sih, sayang. Udah jangan ngomong kayak gitu, ah. Udah sekarang makan. Nanti telat lho. Ayo. Pa, sarapan dulu. Pakaian. Yang istilahnya kacang kan? Nggak. Sayang, lihat tuh baju papa. Pak. Kalau pakaian tuh nggak pernah rapih. Gini dong, Pak. Selamat pagi, Non. Pagi. Eh, Pak. Sepeda saya yang biasanya saya taruh sini kemana ya? Sepeda yang mana, Non? Setahu saya, Nonannya nggak punya sepeda. Kalau kemana-mana selalu pakai mobil. Sayang. Kok belum berangkat ke sekolah? Nanti telat lho. Oh. Oh. Iya, Ma. Ini mau jalan. Dadah, Mama. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ya, Mari, Bu. Selalu kau berkata. Selalu kau berkata. Akan baik saja. Takkan pernah hilang. Percayalah. Akhirnya ku percaya. Kini dan selamanya Kita akan bersama berdua Hadapi dunia Seterusnya cintaku ada Yay Now and forever Semua yang ada di sini sama persis dengan apa yang ada di sekolah gue. Orang-orangnya juga. Cuman, sifat dan sikapnya aja yang beda dari anak-anak di sekolah gue sebelumnya. Langkah ya? Serius nih? Serius. Tuhan mana nih kita nih? Biasa sparing sama kelas sebelah. Gak ada yang lain-lain. Itu Edo kan? Ada dong. Ngajakin sparing? Bosen. Oi! Hehehe. Gosen banget ya akhirnya kita ketemu lagi. Ini juga style rambut lo. Hehehe, soang banget sih dia berdiri-berdiriin. Enggak lo. Cii, ganteng deh. Hehehe. Oi! Pasti enggak? Lo ngapain pegang-pegang dia? Lo nyari masalah sama gue? Lo kali yang nyari masalah sama gue nanti ya? Lo ngapain pegang-pegang cowok gue? Cahal lo? Lo udah berani sekarang sama gue ya? Lo berani deketin cowok gue? Edo! Lo dulu, Pak! Hehehe. Ayo, ayo ribut sekarang. Hehehe. Lo mau apa? Hehehe. Beb? Beb? Udah? Udah sayang, ini kita pergi aja yuk. Kita cabut sekarang ya? Udah ya? Yuk. Enggir. Heh! Nania! Oh, kamu! Elsa kenapa jadi se-akrab gini sama gue? Padahal yang gue tau, biasanya ngeliat gue aja dia nggak berani. Kamu kenapa Nania? Nania! N... 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 Hehehe. Hehehe. Apa kabar kamu? Hehehe. Hehehe. Kok kamu... Jerzantik? Ini lagi? Apa coba mereka su-akrab banget sama gue? Eh. By the way. Aku punya berita fresh from the oven. Aduh. Bingo. Jangan bilang ini soal dunia antar-beranta itu kan. Kok dunia antar-beranta sih? Dunia paralel. Dunia paralel? Maksudnya, emang kamu lupa ya? Kalo Bimo itu selalu terobsesi sama dunia paralelnya dia itu. Nih dengerin, dengerin. Jadi, aku nemuin artikel baru soal dunia paralel. Kalian tau kan? Belom lama ini, ada meter jatuh di sini. Nah itu, membuka Mintu Portal ke dunia lain. Dunia paralel yang mirip di sini. Lo tau dari mana semua itu? Apaan sih lo berdua ngeliatin gue gitu banget? Nanti enggak cuma penampilan kamu aja yang berubah ya? Secara ngomong kamu aja berubah. Enggak. Enggak beda, biasa aja. Kamu mau tau gak kenapa kita bilang beda? Karena kita-kita gak pernah denger kamu ngomong gue elo. Terus, aku juga gak pernah liat kamu lepas kacamata kamu. Terus, rambut kamu juga selalu dikuncir. Aku aja tadi hampir gak kenalin kamu. Eh, ya soal itu sih pengen ngerubah penampilan aja gitu. Biar gak gitu-gitu doang, biar fresh. Oh, ya gak apa-apa sih. Mau berubah kayak apa juga gak apa-apa. Asal, jangan jadi nyebelin. Kayak amarenda, geng. Dih, itu sih gue juga oga. Mit a mit. Bangun! Bangun! Lo? Lo siapa? Harusnya aku yang nanya. Kamu siapa? Gue? Gue? Ini dunia aku. Bukan dunia kamu. Sekarang aku udah kembali, itu artinya kamu akan lenyap dari dunia ini. Kamu gak seharusnya di sini, Nani ya. Kamu itu cuma makhluk asing. Lo siapa? Pergilah dari sini. Ini bukan dunia lo. Dasar Alie. Alie! 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 Kenapa kamu nanya? Kamu ketiduran? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sini kamu ke depan. Biarkan ngantuk. Kamu kerjain soal yang Bapak berikan. Iya, Pak. Alie! 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 Saya... Saya gak bisa, Pak. Serius, kamu gak bisa ngerjain soal ini. Sebelumnya kan kamu bisa ngerjain soal yang saya berikan. Dan prestasi kamu kan sudah terkenal di kalangan guru-guru lainnya. Ini semua gara-gara kecelakaan saya waktu itu, Pak. Kata dokter, kepala saya tuh kena benturan itu cukup keras, Pak. Jadi untuk mengerjakan soal yang sulit seperti ini jadinya menurun. Bapak terus prihatin atas kejadian yang menimpa kamu. Bapak yakin, kemampuan berpikir kamu akan normal lagi. Dan kamu jadi siswi yang jenis lagi. Untung aja pada percaya sama cerita gue. Makasih, Pak. Saya boleh izin ke toilet, Pak? Boleh, silahkan. Ya. Ini tempat kecelakaan gue sama Nania. Gue harus detail ngeliatin tempat ini. Siapa tahu gue bisa nemuin cara pulang. Tita! Akhirnya gue ketemu lo juga, Tita. Udah deh. Sebaiknya lo ikut Tita. Lo jangan coba kabur-kabur lagi, gue. Zaki ada di sini juga. Semoga aja dia bukan ketua geng motor kayak di dunia gue. Kalau Zaki di sini sama kayak Zaki di dunia sana. Mampus gue. Eh, Tita! Eh, sorry, sorry, bro. Sorry, 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 sorry. Eh. Gue punya bentar ya, bro. Bentar ya, bentar, bentar. Eh. Bentar, bentar, bentar. Gue balikin, gue balikin, gue balikin. Malik, eh. Malik! Hei motor gue! Nonania. Kenapa minta diantirin ke tempat lokasi kecelakaan waktu itu, non? Memangnya Pak Wisnu sama Bu Emi nggak tahu soal ini, non? Udah, Bapak tenang aja. Nggak usah kabarin Mama Papa. Yang ada mereka malah khawatir. Saya cuma mulai terlihat kok. Memangnya nonania nggak merasa trauma datang ke tempat itu lagi, non. Eh. Pak, Pak, stop, Pak. Pak, stop, Pak. Pak, putar balik, Pak. Putar balik. Kenapa, non? Udah putar balik aja, Pak. Cepetan, Pak. Kejar mau itu motor, Pak. Memangnya nonania kenal sama mereka, non? Udah, Bapak nggak usah banyak tanya. Cepetan putar balik. Iya, 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 iya. Agak cepet sedikit dong, Pak. Iya, 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 iya. Siapa? Aduh. Mau stopin lu alas, Pak. Aduh. Saya minta maaf, Pak. Saya memang baru pertama kali ngebut, Pak. Pokoknya saya minta ganti rugi pul. Buat ganti gelobang sama makanannya. Iya, Pak. Jangan khawatir, Pak. Nanti semua saya ganti, Pak. Nah, pas banget tuh. Mirip sama sepeda gue dulu. Mbak, mbak. Ya? Saya beli sepeda ini, ya. Nanti dibayarin sama supir saya, Pak Nasro, ada di sana, ya. Pak Nasro gimana, Pak? Pak Nasro! Nanti bayarin sepeda ini, ya, Pak! Eh, tapi kan, Bang, nggak boleh dibawa. Ini belum dibayar, Pak. Ini gue aja sama Pak Nasro, ya, Pak. Tapi kan belum dibayar, mbak, mbak, eh, mbak, mbak. Eh, mbak, mbak. Nonania, mau kemana? Tari ini apa sih? Gue harus cari jalan pintas ini. Gue harus cari jalan pintas ini. Stop! Ya ampun. Lu nggak apa-apa. Lu gila ya? Ngapain lu stop leban gue gitu? Gue mau pulang ke dunia kita. Gue mau pulang ke dunia kita. Tengah siapa? Woi, bentar! Jangan ngapur, Woi! Woi! Jangan! Lepasin gue! Diam! Awas! Lepasin gue! Lepasin gue! Diam! Pasti kita ada masalah. Nan! Lu nggak apa-apa. Yuk. Nan! Woi! Yuk! Yuk. Lu tuh emang ada masalah apa sih sama mereka? Kalo di dunia kita ya, mereka itu temen-temen bekas geng motor gue. Dan mereka nggak terima gue cabut. Terus masalahnya sama gitu sama di dunia ini? Nggak tau gue. Tapi peraturannya sih emang kayak gitu. Sekali lu gabung geng mereka, lu nggak boleh cabut seumur itu. Kalo lu cabut ya? Mekat. Serem banget. Lu juga. Lu ngapain sih bau-bau gue ke masalah lu? Kita dibatuhin lain kali aja ya. Yuk cabut. Eh! Lu liat tuh Edo. Edo butuh bantuan kita. Ya tapi mereka bukan lawan kita di sini. Terus lu tinggalin gitu aja gitu? Cement banget sih lu. Gini, lu liat ya. Edo di sini sama Edo di dunia kita tuh beda. Kalo di sini dia bukan teman lu. Oke? Mungkin sekarang kita cabut? Eh! Mau di sini kek. Mau di dunia kita kek. Kita tuh harus saling bantu. Alah terserah lu lah. Oke. Gue ngapin dulu deh. Untung aja ada mobil polisi lewat. Lu? Lu gak apa-apa? Gak apa-apa gue. Lu? Titan mana? Titan siapa? Titan. Cowok yang tadi sama lu itu namanya Titan. Ah! Iya dia cabut duluan. Terus lu biarin pergi? Ya iyalah ngapain gue nahan cowok cemen kayak dia. Ah! Kan. Kabur lagi tuh anak. Jangan-jangan. Titan itu teman sekelas kita yang dicari Bu Nurul gara-gara udah gak masuk 2 minggu. Nan, lu lupa kalo Titan teman sekelas kita? Iya kan gue abis. Silahkan. Ya. Gue inget. Yaudah. Gue mau pulang gue mau ambil sepede ya. Ada yang lo mau tanyain sama gue? Iya. Gue penasaran. Lo suka ya sama Amara? Ya iyalah kan cewek gue. Apa yang lo suka dari dia? Lo kenapa nanya kayak gitu? Kan gue udah bilang gue penasaran. Penasaran? Janjan lo suka sama gue ya? Pede lo selangit ya. телефон yang bisa nyaman. Kita kan bersama kedua hadapi dunia. Tentang sekali. Tentang sekali. Tentang sekali. Gimana ya? Tentang sekali. Tentang sekali. Tunggu, gue belum mencapai. Enggak, 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 enggak. Kurus ini mana, oh my God, kayak... Kurang lanjar nih cewek emang. Lihat tuh yang beraninya ngedeketin Edo di luar sekolah juga. Fix banget nanya tuh nyari perkara sama Lora. Iya, lihat dirinya berani-berani banget mau ke Edo kayak gitu. Aduh, iuh, pas banget. Ra, Ra. Ganti, ah! Lepasin, lepasin. Berani banget ya kayaknya ngedeketin cowok gue di luar sekolah juga. Lu gak diribut sama gue. Ayo berantem, berantem kalau berani. Ayo sekarang juga. Enggak, enggak, enggak. Amara sayang, kamu jangan salah paham dulu. Kamu gak usah coba-coba belain cewek ngeselin ini ya. Aku gak belain, serius. Tadi Nandia malah nolong aku. Dia bantuin aku. Aku jangan salah paham. Yakin bantuin? Yakin nolongin? Enggak. Bukan bantuin namanya. Itu modus. Biar apa? Biar dia bisa deketin kamu. Sara Niki kenapa jadi pacar? Gak usah! Amara! Sayang! Amara jangan salah paham dulu dong. Lepasin! Amara dengerin aku dulu yang mau jangan salah paham. Aku gak tau! Amara! Peace dong! Jangan marah-marah dong! Hei! Kenapa hati gue sesakit ini ya? Lihat ya aduh segitu cintanya sama Amara. Udah lah, mandi gue cabut aja. Bang! Ada CCTV gak disini bang yang bisa rekam aja tuh orang? Enak aja. Ini warung kopi pinggir jalan. Mana ada CCTV? Nah, ini malingnya nih. Lo berani ya maling mentor gue? Sorry banget bro. Kan gue bilang gue pijep. Tapi gue gak terima. Lo bakalan buah laporan gue polisi. Oh loh. Sorry man. Ini gue udah balikin kan. Aman. Lo jangan coba kabar-kabar lagi ya. Kau di mana lagi nih? Mabuk, saya terpaksa pakai kekerasan buat nangkap Titan kemari. Karena Titan sudah mencoba kabur dari saya. Kau Titan? Kau Titan? Kau tolongOOK. Kau gitu nah. Kau ke sini? Titan? Ma? Kamu baik-baik aja kan, Titan? Iya kan? Kamu gak kenapa-napa kan? Titan, please dong. Kamu gak boleh kabur-kaburan lagi karena itu bikin mama jantungan. Ya? Mama sengaja nyuruh Zaki dan anak buahnya untuk mencari kamu. Dan sekarang akhirnya Zaki berhasil menemukan Titan dan membawa kembali ke rumah. Mama tuh khawatir banget sama kamu loh sayang. Ya? Saya lah juga kangen banget sama kakak. Tan? Kamu kenapa sih? Kok bongong-bongong kayak gitu? Hei! Sayang, udah nantuk? Iya, Ma. Ya udah kalo gitu Bobo, G? Enggak, Ma. Aku mau tidur sama Mama aja. Boleh kan, Ma? Boleh dong sayang sih nih. Aduh sayang, Bobo. Ternyata di dunia ini lebih indah daripada di dunia gue. Di sini saya lah sehat. Gue gak pernah ngeliat dia sakit kayak di dunia asal gue. Mungkin gue gak bisa kasih nomor handphone gue ke lo. Gue gak mau, Omar salah paham lagi. Mending mulai sekarang kita jalan jarang. Pede banget sih lo, masukin nomor Titan. Lo sahabatnya kan? Tidak. Memang kurang anjir nih cewek emang. Nih. Thank you. Nania! Ikut gue. Apaan sih? Udah diem! Apa-apaan ini? Udah, udah diem. Udah cepetan bawa! Pasin! Cepetan! Pasin! Enggak! Udah lo dimain kita! Isi! Apaan sih? Udah diem, cabut! Hei, cabut! Udah diem, bisa gak sih? Taruh sini anaknya. Yuk, yuk disini. Hai. Mana HP lo? Cari. Lo gak denger handphone. Susah banget. Lo cari apaan sih? Cari kontaknya. Cari apaan sih? Sok lugu. Kayak gak tau aja. Lo berani-beraninya ya. Lo minta nomor HPnya Edo. 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 Pacar gue. Masukin ke otak lo. Ra. Disini gak ada kontaknya Edo. Serius? Serius? Disitu cuma ada kontak bokap nyokapnya sama nomor Titan. Makanya gak usah sok nuduh sembarangan. Kau pesan deket-deket gue. Ngapain lo save nomor gue? Ngapain lo disitu? Gila lo kemana aja? Baru masuk sekolah. Udah cabutannya. Bingkir. Oh jadi ternyata kita satu sekolah. Bagus deh gue gak ribet lagi nyari lo. Kenapain juga lo nyari-nyari gue? Gue mau ngomong sama lo. Serius? Sayu. Kita harus saling bantu buat cari cara balik ke dunia kita. Lo yakin bikin balik? Hidup lo disini enak kan? Nyokap lo juga masih hidup. Iya iya sih. Tapi gue takut semua orang tau kalo kita bukan dari dunia ini. Terus kita dijadiin keinci percobaan. Lo malah ketawa sih. Nih ya. Kalo misalnya orang-orang curiga kita bukan dari dunia ini gimana? Selain itu juga kalo misalnya titan yang ada dari dunia sini dan gue yang dari dunia ini. Balik. Kita harus gimana? Oke. Tapi gue masih mau nikmatin hidup gue disini. Iya tapi ini bukan kehidupan kita Tan. Kehidupan kita ya di dunia sana. Aikip lo lo gak khawatir apa sama keluarga lo yang lo tinggal disana? Iya meskipun gue dapet kasih sayang dari keluarga gue disini. Tapi gue khawatir sama bokap gue yang ada disana. Pasti dia hancur banget gue tiba-tiba ilang kayak begini. Dan keluarga lo juga pasti sama hancurnya kayak bokap gue. Jadi gimana? Lo tetep gak mau balik ke dunia kita sebelumnya Tan? Tidak olabilir Hiorm thirty-hji.. Hiorm! 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 Dia jadi bingung deh mau dukung siapa. Mereka tuh sama-sama keren mingga ya kan? Demi gue mau dukung siapa? Mau gue kasih tips nggak... Pacar gue? Edo? Bisa? Iya deh, iya. Gimana ya cara bujuk Titan supaya mau balik ke dunia kita yang dulu? Gimana ya? Gue tantang lo. Lo yakin mau nantang gue? Kalau sampai gue menang, lo harus bantu gue buat cari cara keluar dari dunia ini. Gimana ya? Gimana ya? Oh, oke. Gimana ya? 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 Kau berkata, akan baik saja, takkan pernah hilang, percaya. Satu cewek menggancen. Kau yakin, liatnya Nani yang buat tantangin Titan itu cuma buat kayak gini. Curi-curi momen buat chopper sama dia. Kau berdua, hadapi dunia setelah. Fokus, Naniya, fokus. Ini semua demi lo bisa balik ke dunia lo. Strategi lo boleh juga. Gila! Kau berdua, kata pinjada. Kini dan selamanya, kini dan selamanya. Gila! Kita kan bersama berdua. Hadapi dunia seterusnya. Cinta lu aja. Gue gak nyangka Nani yang bisa main basket. Ternyata Nani keren juga main basketnya. Keren. Selera lo kayaknya yang kurang keren. Gitu doang juga gue yang bisa. Boleh juga. Tapi satu poin lagi gue menang. Gue gak akan biarin itu terjadi. Oke. Lihat aja. Gitu banget sih Edud ngeliatin Nani ya. Enggak. Jangan sampe Edud tertarik sama cewek resek gitu. Gue gak akan biarin semua itu terjadi. Selalu kau berkata. Akan baik saja. Takkan pernah hilang. Percayalah. Akhirnya ku percaya. Kini dan selamanya. Kita kan bersama berdua. Hadapi dunia seterusnya. Kini dan selamanya. Kini dan selamanya. lotsOD. Kadumi dan selamanan noturaya. Kini dan selamananya. Kini dan selamananya. Adam Dat matching tabu teat Nations. Maksudu keitalia kami. Oh, yo ya不要. Terima kasih.